Pengembangan teknologi rudal hipersonik Iran, khususnya seri Fatah, menandai kemajuan signifikan dalam kemampuan militernya, dan memiliki implikasi bagi dinamika keamanan regional. Pada perkembangannya, Iran terus berusaha meningkatkan kekuatan militernya. Salah satu langkah yang mereka lakukan adalah mengembangkan rudal hipersonik canggih untuk memperkuat serangan udaranya. Fatah II adalah rudal hipersonik yang diperkenalkan Iran pada akhir 2023. Fatah, yang berarti penakluk dalam bahasa Persia, memiliki kecepatan yang dapat mencapai MAH-15, menjadikannya salah satu rudal hipersonik tercepat di dunia. Dengan jangkauan yang diperkirakan mencapai 1.800 km, rudal ini dapat menargetkan wilayah Israel dan bahkan beberapa negara Eropa dalam waktu singkat. Pengembangan rudal Fatah sejalan dengan tujuan strategis Iran, untuk meningkatkan kemampuan pencegahannya di tengah ketegangan regional yang sedang berlangsung. Desain rudal tersebut menggabungkan fitur-fitur seperti nozzle yang dapat digerakkan dan kemampuan untuk beroperasi baik di dalam maupun di luar atmosfer bumi, yang memungkinkannya untuk menghindari intersepsi oleh sistem pertahanan yang canggih. Rudal ini merupakan kendaraan luncur hipersonik, dengan kemampuan manuver yang lebih baik dibandingkan pendahulunya. Dengan kecepatan maksimum mencapai 16.000 km per jam, Fatah II menjadi tantangan besar bagi sistem pertahanan rudal konvensional. Kecepatan dan kemampuan manuvernya membuat rudal ini sulit dideteksi dan dicegat. Sistem panduan dan navigasi yang digunakan Fatah, termasuk inertial navigation unit, dan global navigation satellite system. Memberikan akurasi yang tinggi, dengan circular error probable, antara 10 hingga 25 meter. Ini membuat Fatah sangat efektif dalam mencapai target yang ditentukan. Dimensi fisik rudal Fatah meliputi diameter badan sekitar 1 meter dan panjang sekitar 15,3 meter. Rudal Fatah II memiliki berat lepas landas yang cukup besar sekitar 12 ton. Yang mencakup hampir 9 ton propelan, yang menonjolkan kapasitas muatannya yang signifikan. Wahana masuk kembali itu sendiri berbobot sekitar 1 ton, dan dapat membawa hulu ledak dengan berat antara 350 hingga 450 kg. Fatah adalah rudal berbahan bakar padat dua tahap, berpemandu presisi. Hulu ledaknya memiliki mesin bulat, yang menggunakan bahan bakar padat dengan nozzle bergerak yang memungkinkan hulu ledak untuk meningkatkan kekuatannya dan memiliki kecepatan sendiri dan bergerak ke segala arah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.